Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman RRM yang saya sayangi Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan suatu apapun Perkenalkan nama saya Naila Karisasa Sabila Saya kelas 3 SD di SDN Arjo Sari 1 Malang Hobi saya berenang Cita-cita saya ingin menjadi host yang hebat Keren, dikagungi banyak orang Karena kebintarannya dalam menyampaikan informasi Kali ini saya akan bercerita tentang Tentang cerita yang berjudulkan Harapan dan doa pelajar Di arah pandemi COVID-19 Cerita ini saya buat berdasarkan Apa yang saya alami Apa yang saya rasakan Dengarkan ya teman-teman Tepat tanggal 16 Maret 2020 silam Kementerian Dinas Pendidikan Mengirimba untuk waspada terhadap COVID-19 Sehingga sejak saat itu Dilakukan proses kegiatan belajar Mengajar dari rumah Belajar dari rumah Dapat melalui aplikasi whatsapp, youtube, video call, ataupun google classroom Proses belajar dari rumah Diperpanjang hingga saat ini Artinya 5 bulan aku sudah tidak bersekolah Semua aktivitas di sekolah Mulai belajar Hingga ekstra kulikuler Dilakukan di rumah Minggu pertama Minggu pertama Belajar dari rumah Aku senang sekali Aku bisa belajar bersama kakakku Ditemani mama Bermain bersama kakak dan adikku Namun Minggu berikutnya Aku mulai merasa bosan Jenuh Mungkin Aku mulai merasa rindu Selasana belajar di sekolah Rindu teman-temanku Rindu cara mengajar bapak ibu buruku Kegiatan belajar mengaji Yang biasa aku lakukan Selesai solat asar Di masjid komplek rumahku Sejak tanggal 16 Maret 2020 Telah diperhentikan Sehingga Sejak saat itu Aku mengaji bersama mama Dan kakakku di rumah Serasa Ruang gerakku Dipatasi oleh atap Dan dinding rumahku Suasana belajar di sekolah Masjid berubah menjadi Suasana di rumah Tidak ada lagi Waktu bermain Berjanda Tertawa Bersama teman sekolah Ataupun teman bermainku Dalam hati kecilku Aku berkata Kapanikah semua ini akan berakhir Besar harapan Kepada para ahli Agar mereka dapat Menciptakan vaksin hebat Dalam mengatasi virus Covid-19 Sehingga Kita semua Merasa aman Dengan keberadaan Covid-19 Dan Semua warga Negara Indonesia Pelajar di seluruh Tanah air Indonesia ini Dapat menikmati Masa belajar Di sekolah Seperti Setiakalah Tanpa adanya Rasa was-was Amin Amin Ya Rabbal Alamin Saya harapkan Semua teman-teman Pelajar di seluruh Tanah air Indonesia ini Tetap semangat Belajar Lawan Covid-19 Dengan Menjaga Kesehatan Rajin Mencuci tangan Rutin Berolahraga Jaga Stamina Tubuh Dengan makan Makanan bergisi Minum Vitamin Istirahat Cukup Serta Selalu Menggunakan Masker Salam Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadat Semuanya Teman-teman Bye Dadat